pupuk organik cair ini langsung aku siramkan pada benih cabai gak main-main yoh, ini tanaman yang masih sangat rentan sekali kalau menggunakan ragi bagaimana bang? sebagaimana yang kita lihat, langsung bisa dipraktekan kalau menggunakan ragi, jika lo langsung ditanami bisa dipraktekan menggunakan pohon pisang saya yakin dia akan mengalami adanya pembusukan karena ragi terlalu panas sekali untuk tanaman nah banyak sekali artikel, ini air seperti ini banyak dibuang padahal ini walaupun banyak terdapat adanya sebuah tanin tapi dapat menyuburkan sekali lalu yang harus kita lakukan adalah kita harus melunakan tanin yang terdapat pada air yang sudah kita larutkan masih banyak sekali orang menganggap bahwa sabut kelapa ini merupakan sebagai limbah yang diabaikan begitu saja padahal dengan sabut kelapa itu bisa dijadikan sebagai media tanam yang sangat menyuburkan bagi seluruh tanaman nah disini saya ingin berbagi tutorial yang sangat penting sekali bagaimana cara memanfaatkan sabut kelapa ini agar dapat berguna menjadi media yang sangat subur dan dan bebas dari sebuah kerentanan yang dapat mengakibatkan kematian pada seluruh tanaman kita ada beberapa langkah untuk menghilangkan zat tanin yang terdapat pada sabut kelapa langsung saja caranya yaitu kita cincang-cincang terlebih dahulu dan perlu difahami sabut kelapa ini sangat bermanfaat sekali untuk seluruh tanaman yang pertama yaitu adalah dapat menciptakan berbagai unsur hara di dalam tanah sehingga dia akan menjadi pupuk yang sangat menyuburkan lalu manfaat yang berikutnya dapat menyimpan kadar air yang sehingga media tanam kita tidak mudah mengalami adanya sebuah kekeringan terdapat juga sebuah kalium yang dibutuhkan bagi seluruh tanaman lalu secara otomatis dia akan update menjadi pupuk organik menciptakan karbon dioksida yang dibutuhkan pada seluruh tanaman pada saat berfotosintesis dan itu baru sebagian kecil yang saya jelaskan lalu jika lo ada pertanyaan apakah sabut kelapa jika digunakan secara langsung dapat mengakibatkan mati pada tanaman jawabnya akan sangat rentan sekali dengan adanya sebuah resiko penjamuran yang nanti dapat memicu faktor pembusukan pada sekitar areal akar langkah yang tepat seharusnya entah itu menggunakan sabut kelapa maupun sekam sebaiknya lakukan perebusan ataupun pengkupusan namun jika lo kita tidak sempat untuk melakukannya yang harus kita lakukan perlu kita mencampurkan air secukupnya untuk melunakan taninnya kita dapat menggunakan jika lo ada air tetes tebu ya atau sobat juga dapat menggunakan EM4 karena disini saya tidak mau rumit tidak mau ribet maka saya akan menggunakan media garam untuk melunakan taninnya lalu sesuai dengan takarannya 1 ember air perbandingannya ini kan 1 ember ya ketika sudah kita campurkan kita hanya membutuhkan 1 sendok teh garam dapur lor garam tersebut bertujuan agar nanti seluruh bakteri jahat maupun jamur dan hama yang berada di dalam itu akan mati secara bersamaan lalu jangan lupa untuk kita remas-remas agar garam tersebut dapat tercampur secara merata langkah berikut yang harus kita lakukan adalah kita menggunakan bawang merah pada umumnya secara ilmu pertanian bawang merah digunakan sebagai pelebat akar untuk mencangkok dan yang lain namun disini untuk media tanam saya bertujuan untuk mempercepat tumbuhnya akar pada tanaman yang kita taruh pada media tanam tersebut tidak perlu repot-repot kita ambil saja langsung batu lalu ini kita remukkan di dalamnya seperti ini dari teknik pertanian banyak sekali yang menggunakan bawang merah sebagai pelebat akar maupun penumbuh akar lalu ini kita aduk secara merata sebagaimana yang kita lihat banyak sekali yang membuang air rendaman sabut kelapa namun perlu difahami sabut kelapa tanpa adanya air maka dia tidak akan dapat bekerja bagi seluruh tanaman lor jadi air ini itu sangat bermanfaat sekali nanti setelah kita fermentasi kayak gini dapat kita siramkan menjadi pupuk organik cair yang sangat menyuburkan bagi seluruh tanaman kita lalu yang harus kita lakukan adalah kita fermentasikan terlebih dahulu kurang lebih selama 2 minggu lakukan penutupan dan adanya sebuah pengikatan dapat menggunakan karet kayak gini supaya nanti uap yang terkandung di dalamnya tidak lari kemana-mana pastikan bahwa tidak ada rongga udara sama sekali yang keluar masuk setelah kita fermentasikan kurang lebih selama 2 minggu lamanya kita dapat menggunakan airnya secara langsung nah kita tuang seperti ini ini adalah air yang sangat baik sekali bagi seluruh tanaman merupakan sebuah organik cair memiliki warna seperti ini boleh diperaktikan sendiri bagi yang ragu kemudian ampas dari sabut kelapa ini dapat kita gunakan sebagai kompos yang dapat menyuburkan lor ini adalah kompos sabut kelapa yang sangat luar biasa yang dapat berfungsi bagi seluruh tanaman lalu kita dapat menggunakan airnya dalam takaran satu cangkir seperti ini kita dapat menyiramkan pada seluruh tanaman kita karena pupuk organik cair seperti ini jarang kalau jarang ada kalau kita tidak membuat maka kita harus mempergunakannya pada tanaman-tanaman yang menurut kita perlu kita lakukan adanya sebuah pemupukan seperti ini adalah tanaman bonsai serutku juga tidak hanya pada tanaman rimpang seperti jahe seperti ini aku juga akan memberikan ini pupuk organik cair ini langsung aku siramkan pada benih cabai tidak main-main ya ini tanaman yang masih sangat rentan sekali karena pupuk ini sangat bagus maka aku dengan cukup percaya diri menyiramkan pada benih cabai ku oke jika lu dirasa ini bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe ya dan saya ucapkan banyak terima kasih buat koncotani semua selamat menikmati